Bagi Chris Terry dari Halo Donut, tiap pagi berarti saatnya membuat donut manis dengan berbagai rasa, seperti lemon pop, cinnamon affair, dan juga yang agak pahit atau asin. Semua bahannya dibuat sendiri. Menganggur sejak bulan Maret, mantan produser video yang suka memasak ini mulai membuat donut untuk teman-temannya. One of my best friends said, Chris, I think you should sell this. I think you should make this into a business. Chris mulai membuat donut di dapur ibunya, tapi ini terus berkembang dengan cepat. Kini ia menyewa ruang di dapur komersial bersama. Biayanya sekitar 400 dolar sebulan, termasuk perlengkapan panci dan wajan, sehingga biayanya tetap rendah. We started it in a shared kitchen because it's low risk and it's low investment. I think it's the perfect way to start a business. Meski berbagai bisnis baru memiliki latar belakang berbeda, situasi yang dihadapi Chris sesuai dengan tren yang menunjukkan jumlah bisnis mikro berkembang pesat di Malaysia. Menurut Raymond Wu dari Asosiasi Jaringan Retail Malaysia, ada puluhan ribu bisnis mikro yang muncul di negara itu sejak merosotnya ekonomi dimulai pada bulan Maret. Para pelaku mikro bisnis adalah warga yang membutuhkan cara berisiko rendah untuk mendapat penghasilan setelah di PHK atau mengalami pemotongan gaji. Dalam sebuah event dadakan, banyak pelanggan mencari donat buatan Chris yang dijual dengan harga mulai dari 1 hingga 2 dolar tergantung rasanya. Halodonat belum mencapai titik impas, tapi Chris berharap dapat mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan dalam beberapa bulan. Saat ini Chris hanya punya satu pekerja paruh waktu untuk membantunya di dapur. Namun ia berencana untuk segera menambah karyawan apabila bisnisnya terus berkembang. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.